Oke, pagi ini saya bakal ngirim mobil ke Banjarmasin ya Jadi mobil yang di belakang ini bakal saya kirim ke Banjarmasin dan Kita langsung bakal kirim ke Pelabuhan Sekarang pukul 6 pagi, kita janjian jam 8 pagi di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara Oke, langsung aja kita berangkat ke Pelabuhan ya Bawa mobil silver pesanan dari Banjarmasin Oke, sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan IKT Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit dari tempat pool kita yang ada di Halim Sudah ada kita di daerah Tanjung Priuk ya Ini seperti biasa nih, pengiriman mobil khusus ke Biasanya Banjarmasin, Kalimantan itu ngirimnya di sini ya Nah, untuk itu sekarang langsung aja kita upgrade Review mobil dari pesanan Banjarmasin ya Dan ini kita reviewnya langsung di Pelabuhan Karena kita sudah janjian sama tim ekspedisinya dari Farhia Trans ya Nah, kita bakal nge-review mobil unit pesanan ini Gen 3 2015 dengan upgrade yang sesuai fungsi Nah, sekarang kita bakal review ya Mobil pesanan dari Banjarmasin ini Tahun 2015 dari platnya sudah kelihatan ya 11.25 dan STNK-nya lagi diperpanjang Jadi nanti terimanya pajaknya full 1 tahun ya Jadi beli mobil second, X-Taxi pula Dapat pajak full 1 tahun Seperti beli mobil baru gitu Jadi buat teman-teman yang mau request pajak panjang Plat ganjil genap Atau warna dan lain-lain Kilometer itu sebenarnya bisa request Yang penting kita diberi waktu dan Yang biar pengerjaannya maksimal Nah, di depan ini upgrade-annya standar aja sih ya Ada dudukan plat nomor Terus yang jelas ada fog lamp Nah, ini ada fog lamp OM ya Jadi model OM ini ya kayak fog lamp Vios pada umumnya lah ya Jadi bukan yang Pro-G Nah, buat yang belum tahu Kita ada dua model fog lamp Pro-G sama OM Jadi teman-teman bisa milih untuk upgrade-nya Terus di depan ini Di depan ini ada weeper frameless Nah, weeper frameless ini berfungsi banget Apalagi lagi musim hujan ya Jadi teman-teman gak bakal terhalang oleh air lah Nah, untuk depannya juga ada kaca film Kaca filmnya 40-60% Sekarang kita ke bagian sampingnya Bagian sampingnya ini gak kalah menarik ya Ini pake pelek ring 17 Nah, ini modelnya ini Kalau model pokoknya kita bakal kasih pilihan ke konsumen Tapi ada baiknya konsumen itu Ngasih gambaran lah Kira-kira pelek yang sesuai ini Yang sesuai keinginan seperti apa Baru nanti kita carikan yang Sesuai keinginan konsumen gitu Nah, untuk ini pelek ring 17 Dual tone Modelnya ini Jari-jari ya Ditambah ada rongganya sedikit nih Modelnya bagus juga Dan bannya juga Ini pake ban yang profilnya Udah 50 Jadi kalau buat teman-teman nanti merasa Ketebelan Itu bisa pake yang 45 Jadi bannya agak tipis sedikit gitu Cuman Ban seperti ini Ini di jalanan rusak Yang berbatu ini lebih aman sih Karena profil bannya tebel Jadi gak gampang pecah Nah, untuk sampingnya Kita kasih emblem ya VVTI Dan juga disini Yang jelas ada Spion electric retract Nanti kita praktekin Seperti apa retractnya Buat teman-teman yang mau retract pun Tinggal bilang aja Mau retract atau yang biasa itu Bisa ya Mau yang retract atau yang mirror aja itu Teman-teman tinggal request aja Oke, lanjut lagi ke bagian sini Nah, ini ada talang air Talang airnya full Sampai panjang Dan kaca filmnya Samping itu 60 ya Nah, kaca film paling rekomendasi dari saya Dan Semua orang mungkin ya Karena kalau 80 itu Kegelapan gitu Jadi kalau buat safety Itu 60% udah cukup Contohnya seperti ini Ini udah gak kelihatan dari luar Sudah gak kelihatan yang di dalam Lagi ngapain istilahnya Jadi sangat-sangat privasi Kalau udah 60% sih udah cocok Dan buat harian gak Menyusahkan kita Kita bakal lanjut Yang ke belakang Sekarang kita ada di bagian belakang Vios Gen 3 2015 Gak ada perbedaan sama sekali Sama yang 2013 Sama aja Kilometer sama Fiturnya sama Bentuk dan modelnya sama Jadi buat teman-teman Kalau memang budgetnya Nge-press Bisa ngambil yang 2013 Nah, untuk unit standarnya seperti ini Ini Rp7,700,500 Sedangkan yang 2013 Rp70,000,000 Nah, dibilang mahal atau enggak Banyak yang bilang X Bluebird itu mahal Coba teman-teman hitung lagi ya Biaya penghitaman Ini makan banyak banget budget ya Untuk biaya penghitaman Dari plat kuning ke hitam Itu budgetnya paling murah itu Rp6,000,000 Nah, belum nanti bayar balik nama Nah, sedangkan di Bluebird Cuma teman-teman Nambah Rp2,000,000 aja Nanti sudah bisa jadi Atas nama pribadi Gitu Oke, lanjut lagi ke bagian upgrade Nah, di belakang ini Siri P.U ya Siri P.U ini Ini kita pakai yang original Artinya berfungsi sebagai Antena asli Bukan sekedar dummy Jadi suara radio pun masih bagus Dan emblem Vios Di kanan kiri Vios dan tipe G Seperti biasa Serta ada kamera mundur Nah, kamera mundurnya ini Pasti saya kasih yang paling jernih lah Nah, dari saya nih Ada kamera mundur Serta untuk tambahannya ini Ada Sensor mundur ya Nah, ini sensor mundur ya Warna hitam Jadi ya standar lah Kalau sensor mundur ya Jadi buat teman-teman Ini upgrade-nya ini Sesuai dengan fungsi ya Gitu Sekarang kita bagian cek Dalemnya nih Seperti apa Daleman dari Vios Limo ini Kita udah di dalam Mobilnya Kita nyalain dulu Sebelum Review Karena panas ini Di pelabuhan kan Nyalainnya Jangan lupa Injek kopling ya Karena ya Suka bingung nih Kenapa gak mau nyala Karena koplingnya belum diinjek Injeknya harus full Oke, langsung aja Untuk upgrade-nya biasa ya Ada power window Empat pintu nih Ya, kayak biasa Empat-empatnya Semua Udah bisa elektrik Juga Untuk power window-nya Serta untuk head unit TV-nya nih Head unit TV-nya ini udah Sembilan inch ya Ini sembilan inch ini Paling pas Untuk di model Floating Jadi temen-temen Enak gitu ya Pas lagi Nonton ini Sembilan inch itu pas banget Gak kegedean Gak kecilan Jadi bener-bener ukuran yang pas Serta ada Electric mirror Nanti bisa lihat langsung nih Ke spionnya Nah ini bisa di track Yang saya bilang tadi ya Untuk spionnya Nah, buat temen-temen Yang mau upgrade Electric Itu juga bisa Serta dalam ini Untuk 2015 Speakernya Empat pintunya aktif ya Jadi empat pintunya aktif Jadi Upgradenya ini Sesuai fungsi lah Oke guys Kita bakal ngomongin Harga dan cara Pemesanan Langsung ke penutupan Untuk harga totalnya ini Untuk mobil ini Standarnya 77.500 Belum upgrade Dengan upgrade ini Abis 12.800.000 Totalnya Kurang lebih 90.500.000 Ya Segitulah Nanti saya tulis di deskripsi Buat temen-temen yang mau pesen luar kota Insya Allah kita amanah Karena Pembayaran Transaksi unit standarnya Full krekening bluebird Sedangkan untuk Biaya upgrade Dan okoskrip seperti ini Ini krekening pribadi saya Pro Biru Oke buat temen-temen Terima kasih banyak Dan yang buat yang mesen Mbak Sinta ya Dan suami Semoga dirancangkan rezekinya Terima kasih sudah mempercayakan Burung Biru Semoga mobilnya awet Dan bisa memuaskan Salam dari Burung Biru Terima kasih sudah mempercayakan selamat menikmati